Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Grape4, hari ini kita kembali lagi belajar math dengan Miss Wena sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman, berdoa bersama, mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma warzuqani fahma amin kemarin kita sudah belajar cara mencari pre-matter and area nah, sekarang kita coba membahas lagi tentang word problem atau soal-soal cerita yang berkaitan dengan cara mencari keliling dan luas atau primary and pre-matter and area dari rectangle and square nah, yang pertama the perimeter of a rectangular the perimeter of a rectangular photo is 24 cm and its length is high cm what is the breadth of the photo? nah, disini teman-teman ada sebuah persegi panjang yang mempunyai keliling yaitu 24 cm dan mempunyai panjang 8 cm maka berapakah lebar disini? nah, caranya kita lihat maka kemarin teman-teman ingat rumus dari mencari keliling adalah 2 panjang yaitu atas dan bawah kita tambah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar maka disini atau kita tambahkan semuanya panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar maka berapakah? nah, dan ternyata diketahui untuk kelilingnya yaitu 24 cm maka berapakah panjang yang disini atau lebarnya sehingga leng kita jumlah panjang kita jumlah dengan lebar yaitu 24 cm dibagi 2 maka 24 cm dibagi 2 sama dengan 12 cm and breadth of the photo is nah, jika sudah 12 cm diketahui maka kita kurangin dengan 8 cm yaitu panjang atas jika sudah dikurangin maka ternyata ada 4 cm dan lebar dari satu sisi disini yaitu mempunyai panjang 4 cm nah, jadi disini 4 cm ya teman-teman nah, selanjutnya pada nomor 2 nomor 2 yaitu ada the perimeter of a rectangular frame is 38 cm and its breadth is 7 cm nah, disini maka berapakah panjang dari frame tersebut tadi mempunyai keliling yaitu 38 cm sehingga lebarnya ada 7 cm maka berapakah panjang dari frame disini nah, 38 dibagi 2 sama dengan 19 dan kita kurangin 19 kita kurangin dengan lebarnya maka ada 12 cm nah kita bisa menggunakan cara seperti ini teman-teman ya kita bagi dulu 2 dan kemudian hasilnya kita kurangin dengan satu sisinya yaitu 7 cm dan 19 dikurangin 7 sama dengan 12 dan sehingga panjang panjang dari sebuah frame tersebut adalah 12 cm dan selanjutnya pada nomor 3 kita lihat disini ada sebuah persegi atau square and the perimeter of a square is 56 cm nah disini ada sebuah persegi yang mempunyai keliling yaitu 56 cm teman-teman untuk rumus dari keliling persegi yaitu 4 dikali sisi atau 4 dikali panjang setiap sisinya sehingga jika kita ketahui kelilingnya dan kita akan mencari lengnya maka 56 dibagi 4 sama dengan 14 cm nah sehingga setiap sisi dari persegi disini mempunyai panjang yaitu 14 cm kalau sebuah persegi itu mempunyai sisi yang sama panjang maka setiap sisi disini 14 cm 14 cm 14 cm 14 cm dan selanjutnya pada nomor 4 nah ada sebuah persegi lagi teman-teman dan 148 cm of fencing are used to face up a square field nah disini mempunyai keliling yaitu 148 meter maka berapakah panjang dari semua sisinya dari sebuah persegi disini nah karena lumusnya itu keliling perimeter sama dengan 4 kali leng atau 4 kali sisi maka kita bagi 4 dari kelilingnya yang sudah diketahui yaitu 148 meter dibagi 4 sama dengan 37 meter sehingga setiap sisi dari persegi disini mempunyai panjang yaitu 37 cm 37 meter oke nah karena tadi rumusnya 4 kali sisi maka kita masukkan teman-teman karena disini sudah diketahui maka 148 dibagi 4 sama dengan 37 meter and the square has 37 meter each side nah setiap sisinya oke dan selanjutnya pada nomor 5 the area of a rectangle is 54 cm dan sebuah persegi panjang mempunyai luas 54 cm dan panjang 9 cm maka berapakah lebarnya rumus dari persegi panjang pada mencari luas yaitu panjang dikali lebar sehingga jika diketahui luasnya 54 dan diketahui panjangnya 9 maka rumusnya yaitu lebar sama dengan luas dibagi panjang sama dengan 54 dibagi 9 nah hasilnya yaitu 6 cm sehingga lebar dari sebuah persegi panjang disini yaitu 6 cm dan selanjutnya pada nomor 6 yaitu the area of pitch of square cardboard is 64 cm nah dari persegi disini mempunyai luas 64 cm maka berapakah panjang setiap sisi persegi disini maka kita akar 2 teman-teman karena luas dari persegi sama dengan sisi dikali sisi nah jadi jika diketahui luasnya maka kita akar 2 atau 64 akar 2 sama dengan 8 yaitu 8 dikali 8 sama dengan 64 jangan lupa jika disini diketahui area maka ada persegi atau ada angka 2 diatas cm oke jadi teman-teman sudah paham ya cara mencari sebuah luas dan keliling dari rectangle and square dan untuk penugasan evaluasinya teman-teman mengerjakan workbook pada halaman 13 14 dan 15 pada pack workbook part 2 oke jadi nanti teman-teman mengerjakan halaman 13 14 dan 15 jika ada yang belum dipahamin teman-teman bisa bertanya kepada Miss Wina ya baik kita akhiri dengan membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirobilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati